Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Utame Syadiah NIMS 1930-30-50-11 Baiklah disini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran kepercayaan dan kebatinan yang diampu oleh Bapak Wijaya sebagai pengajar dari mata kuliah aliran dan kepercayaan dan juga kebatinan Baiklah akan saya mulai Definisi dari kepercayaan dan kebatinan dimulai dari kebatinan Kebatinan sendiri merupakan suatu gerakan pencapaian kebahagiaan ketenteraan jiwa dan kemanunggalan atau kebersatuan dengan Tuhan melalui latihan-latihan rohani dan jasmani seperti semedi bertapa, tafakkur, dan juga sebagainya Maksud dari sini adalah kebatinan sendiri merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mencapai kebahagiaan ketenteraan jiwa dalam hidupnya dengan melakukan kegiatan kerohanian seperti misalkan dalam agama Islam seperti mengaji berzikir dan juga berpuasa atau melakukan ibadah sunnah atau pengwajib lainnya selain untuk mendapatkan ketenteraan hati dan juga jiwa cara ini juga bisa mendekatkan kita kepada sang maha kuasa baiklah selanjutnya kita akan membahas kebagian kepercayaan Aliran kepercayaan adalah istilah penutup resmi untuk berbagai bentuk mistisisme sebagian sinkretis di Indonesia hal ini termasuk kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian dalam bahasa Indonesia ini juga digunakan untuk agama dan kepercayaan lokal di belahan dunia maksud dari aliran kepercayaan ini adalah suatu bentuk keyakinan dari seseorang terhadap hal kerohanian, kebatinan, dan juga kejiwaan nah biasanya dalam bahasa Indonesia aliran kepercayaan ini juga termasuk ke dalam suatu bentuk untuk agama atau kepercayaan lokal baik di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya baiklah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saya ucapkan terima kasih saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata kepada Allah saya mohon ampun bila tafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh